Halo Sublobbers, kali ini kita akan bahas berita terbaru kelas main akhir dan daftar 16 tim yang lolos Piala Asia U17 2025 Terhasil fase group akan ada 10 juara group plus 1 tuan rumah beserta dengan 5 runner-up terbaik yang akan lolos ke Piala Asia U17 di tahun 2025 berikut kelas main akhir dan daftar 16 negara yang lolos tiket pertama untuk Saudi Arabia yang otomatis lolos ke Piala Asia U17 2025 sebagai tuan rumah berikutnya mari kita lihat kelas main akhir untuk grup A Korea Utara keluar sebagai juara group dengan poin penuh dan lolos Piala Asia U17 2025 posisi runner-up ditempati oleh Iran dengan 9 poin berikutnya kelas main akhir grup B Afghanistan keluar sebagai juara group dengan poin penuh juga dan lolos ke Piala Asia U17 2025 runner-up ditempati oleh Filipina dengan 6 poin selanjutnya kelas main akhir grup C Korea Selatan keluar sebagai juara group dengan 10 poin dan lolos ke Piala Asia U17 2025 menyusul China PR sebagai runner-up dengan poin sama berikutnya kelas main akhir grup D Thailand keluar sebagai juara group dengan poin penuh dan lolos ke Piala Asia U17 2025 posisi runner-up ditempati oleh India dengan 6 poin selanjutnya kelas main akhir grup A selanjutnya kelas main akhir grup A luar sebagai juara grup dengan 7 poin dan lolos ke Piala Asia U17 2025 disusul di peringkat 2 ada tim nasi Indonesia dengan poin sama hanya kalah selisih go berikutnya kelas main akhir grup H Uni Emirat Arab keluar sebagai juara grup dengan 6 poin dan lolos ke Piala Asia U17 2025 runner-up ditempati oleh Malaysia dengan 1 poin selanjutnya kelas main akhir grup I Yaman pimpin kelas main dengan 7 poin dan lolos ke Piala Asia U17 2025 peringkat 2 ditempati oleh Vietnam dengan 5 poin terakhir kelas main akhir grup J Tajikistan pimpin kelas main dengan poin penuh dan lolos ke Piala Asia U17 2025 runner-up untuk grup J ditempati oleh Oman dengan 6 poin selanjutnya mari kita lihat daftar 10 runner-up untuk menentukan 5 runner-up terbaik yang akan lolos runner-up terbaik nomor 1 ditempati oleh China PR dengan perhitungan 4 poin plus 2 gol lolos ke Piala Asia U17 2025 runner-up terbaik nomor 2 ditempati oleh Vietnam dengan perhitungan 4 poin plus 2 gol lolos ke Piala Asia U17 2025 runner-up terbaik nomor 3 ditempati oleh Timnas Indonesia dengan perhitungan 4 poin plus 1 gol dan lolos ke Piala Asia U17 2025 runner-up terbaik nomor 4 ditempati oleh Iran dengan perhitungan 3 poin plus 3 gol lolos ke Piala Asia U17 2025 dan runner-up terbaik nomor 4 ditempati oleh Piala Asia U17 2025 adalah Oman dengan perhitungan 3 poin plus 3 gol sisanya 5 runner-up grup yang tidak lolos antara lain peringkat 6 ada Iraq dengan 3 poin peringkat 7 ada India 3 poin juga peringkat 8 ada Qatar juga dengan 3 poin peringkat 9 Malaysia dengan 1 poin dan peringkat terakhir Filipina dengan 0 poin inilah segala sinfo kelas menakhir dan daftar 16 tim yang lolos ke Piala Asia U17 2025 semoga akan konsumen terhibur sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!